Alhamdulillah, Jamaah Haji Indonesia pada 12 Juli 2022 telah menuntaskan kegiatan melontar jumroh pada pukul 10 waktu Arab Saudi dan selanjutnya menuju Makkah. Jamaah Senang menikmati ibadah haji pada 2022. Jamaah Senang menikmati ibadah haji pada 2022. Mengabarkan di tanggal 13, Zulhijjah ini merupakan lemparan terakhir untuk nafarsani. Maka Jamaah begitu padatnya untuk pagi hari ini, mbakda subuh. Ini jalur jamaah lantai atas, lantai tiga. Masya Allah penuh sekali Jamaah dipadati oleh Jamaah dari Indonesia. Yuk, subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih bersemangat berkarya. Sukon, jasakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spirit Haji Mabrur. Info Haji 2022 Jamaah Haji Indonesia dikenal kompak, berombongan, dan bersemangat. Banyak Jamaah Haji Indonesia mengungkapkan kepuasan terhadap layanan Selamat di Makkah, Madinah, dan Arofah Mustalifah Mina, Armusna. Inilah fakta haji 2022 ternikmat berdasar pantauan Spirit Haji Mabrur. Tidak Padat Kuota haji Indonesia pada 2022 sebanyak 100.051 Jamaah. Dari kuota haji, 1 juta Jamaah untuk seluruh negara, atau kurang dari setengah haji normal. Akibatnya, tidak terlalu terjadi kepadatan Jamaah. Meski rombongan Jamaah yang hendak melontar ke Jamaah Rote begitu rame, jumlahnya tidak sebanyak saat haji normal, dengan total 2.5 juta Jamaah. Pada 2022, kepadatan Jamaah berkurang saat tawaf, sa'i, dan sholat di Masjidil Haram dengan pengaturan, sehingga Jamaah bisa lebih tenang dan nyaman dalam ibadah. Pada 2022 ini, Arab Saudi mencaratkan batas usia Jamaah maksimum 65 tahun, sudah mendapat vaksin COVID-19, dosis lengkap, hasil PCR negatif, dan sistem IHAJ yang ketat. Biaya haji paling murah Dari biaya real haji hampir 100 juta rupiah, Jamaah haji tahun 2020 yang tertunda membayar hanya 35,2 juta rupiah, dari pipih 2022 39,8 juta rupiah. Setiap Jamaah haji mendapat subsidi bukan dari pemerintah, melainkan dari dana manfaat haji. Fasilitas oke Penerbangan langsung ke Saudi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airline mendarat di Bandara Jeddah dan Madinah. Bagi banyak Jamaah haji dari daerah, fasilitas hotel di lima wilayah Makkah sangat wah, karena sebagian Jamaah belum pernah menginap di Hotel Bintang yang lokasinya relatif dekat dengan Masjidil Harum. Jamaah difasilitasi dengan bus salawat melewati pemondokan Jamaah ke Masjidil Harum pergi pulang tanpa biaya. Tidak akan kelaparan, Jamaah haji Indonesia mendapat konsumsi tiga kali selama di Saudi dengan menu rasa Indonesia yang variatif dan cukup gizi. Tenda Jamaah di Arofah dan Mina pada 2022 lebih nyaman dan fasilitas lebih oke akibat kenaikan harga paket layanan armusna. Tiap Jamaah mendapat kasur, bantal, sprey, dan selimut. Untuk kenaikan layanan fasilitas, Jamaah tidak membayar biaya tambahan. Layanan kesehatan Jamaah haji Indonesia ada di 296 titik dengan layanan dokter spesialis. KKHI beroperasi 24 jam dan memberikan layanan instalasi gawat darurat pada Jamaah yang sakit. Betugas PPIH Arab Saudi terdapat di beberapa lokasi untuk melayani Jamaah dengan ramah. Betugas perlindungan dan keamanan Jamaah membantu Jamaah yang tersesat atau terlepas dari rombongan. Data Siskohat pada 11 Juli 2022, Jamaah yang wafat di Arofah, Mustalifah, Mina, 14 jamaah, hingga total jamaah yang wafat berjumlah 41 orang. Bandingkan pada 2019, jumlah jamaah haji yang wafat usai armusna 151 orang. Bersyukurlah Jamaah haji Indonesia yang terpilih berangkat pada 2022. Haji pada tahun mendatang mungkin lebih padat kembali normal. Biaya lebih mahal dan tidak senyaman pada 2022. Nikmati apa saja kondisi yang ada sebagai tamu Allah. Semoga Allah menerima ibadah Jamaah haji dan menjadi muslim lebih baik dengan spirit haji mabru. Subscribe spirit haji mabru untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kebaik telah.